Kota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imadi Urip kembali turun ke bawah ke Kabupaten Bangli. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU itu resmi membuka bimbingan teknis atau bintek teknologi inovatif hortikultura mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern di Resto Apung and Resort Desa Songan B, Kintamani Bangli. Ketua DPP PDI Perjuangan karya pendudusan Nurudayu Mesangih Lan Metatah di Purabun, Ubud Ganyar. Serangkaian dengan kegiatan fun baik dibuka juga stand jajanan dan makanan tradisional Bali, DJ, dan pengundian Dor Price. Madi Urip bersama Co Aceh tak lupa turut mengaturkan punia untuk mendukung kelancaran yadnya. Kegiatan ini dilanjutkan dengan membuka bimtek yang dihadiri Mutiara Sari, mewakili Direktur Sayuran dan Tanaman Obat STO, Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian, serta Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Tangan dan Perikanan Bangli, Imade Alit Parwate, serta Ketua PAC PDI Perjuangan Kintamani, Jero Mangku Artom. Salah satu peserta bimtek, Jero Sabel, selaku Ketua Kelompok Tani Mertajaya Desa Songan A, yang mewakili para petani dan kerama subak berterima kasih kepada Madi Urip, yang telah melakukan kunjungan untuk memperjuangkan aspirasi pertanian. Selain itu, MU juga selalu memfasilitasi petani untuk kemajuan pertanian agar maju, mandiri, dan modern. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Madi Urip, sudah mengadakan sebuah kunjungan atau memfasilitasi kami selaku petani di Kintamani ini. Koordinator Sayuran dan Tanaman Obat Mutiara Sari, mewakili Direktur SDO mengakui setiap tahunnya selalu bekerjasama dengan Komisi 4 DPR RI, termasuk Madi Urip, untuk mengembangkan sektor pertanian di Bali agar makin maju, mandiri, dan modern. Kalau untuk kegiatan bimbingan teknis, untuk peningkatan kapasitas dan juga kapabilitas petani, itu yang bekerjasama antara Kementerian Pertanian dan Komisi 4 DPR RI ini kan sudah berlangsung sejak tahun lalu juga. Dan ini kegiatan lanjutan tahunan di tahun ini di mana kita itu peranggota itu ada tiga kali pertemuan bimbingan teknis yang memang terkait dengan hortikultura. Madi Urip menegaskan bimtek ini merupakan kerjasama Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura untuk memberikan inovasi pengembangan subsektor hortikultura supaya lebih maju, mandiri, dan modern. Bimtek ini sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan teknis di lapangan, sehingga produktivitas petani semakin meningkat, lebih efektif, dan efisien. Kalau kita melihat sekarang ini bimtek yang di Soman ini ya, ini diadiri terutama oleh teman-teman anak-anak muda milenial ini. Saya sungguh sangat bergembira pada hari ini melihat anak-anak muda yang ikut menekuni dunia pertanian ini. Kalau dulu amat sulit sekali. Jadi kalau kita melihat regenerasi petani kita di sektor pertanian ini cukup lama. Jadi kalau kita lihat di lapangan, hampir sebagian besar para petani kita sudah tua-tua. Apa yang sampai ketahnya oleh Pak Hadis, usianya sudah di atas 60, ada yang sudah 70 lebih, kan begitu. Saya saja sudah harga 6, ada yang tajam. Nah jadi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semuanya. Untuk teman-teman kaum milenial ini menekuni sektor pertanian. Bangli memiliki kekuatan luar biasa di sektor pertanian, terutama di Kintamani, daerah hortikultura, ada sayur dan buah-buahan. MU berharap kerjasama ini terus dijaga ke depan sehingga akan siap menjembatani kepentingan petani di seluruh Bali termasuk di Bangli.